Intro Halo semuanya, kembali lagi sama gue Entruth Buat kalian belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga guys Karena channel ini lagi dalam perjalanan menuju 1 juta subscriber Sampai pada akhir tahun 2020 Nah buat kalian yang udah subscribe, thank you banget Terima kasih yang udah dukung gue terus Jangan lupa juga guys untuk bilang ke temen-temen kalian Ke orang-orang sekitar kalian Untuk langsung subscribe channel Youtube Entruth sekarang juga guys Nah jadi di video kali ini editannya juga menurut gue bakalan makin mantep Kenapa? Karena gue berkeinginan kepada kalian yang nonton video ini Supaya kalian lebih ngerti lagi Gue akan memberikan editan yang bener-bener simple lah Ibaratnya ketika gue menjelaskan suatu rumah atau menjelaskan suatu situasi Itu akan ada editan-editan yang cantik Supaya kalian lebih nangkep gitu Kayak oh gitu Jadi gue mengharapkan kalian nonton video ini sampai habis Karena banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kalian dapetin Oke? Kita langsung aja tonton kontennya guys Yuk Halo guys selamat datang kembali Gue Entruth Gue penemani kalian untuk menganalisa Game kedua di hari kedua Pempel Season 1 guys Jadi map yang dimainkan adalah Miramar Berbeda dengan hari pertama Hari pertama itu Erangel dua kali Kayaknya untuk hari kedua Kalau gak salah ya itu Miramar dua kali sih Jadi abis ini Miramar lagi Oke Pesawatnya itu dari Monte ke arah Kampung Militar ya guys ya Jadi seharusnya semua tim akan dapet tempat tutingan mereka sendiri Dan Oke Buat kalian yang baru mampir Buat kalian yang baru dateng guys Buat kalian yang baru nonton Jadi gaya analisa gue untuk dipempel si final ini Akan lebih Akan lebih ke daerah basic gitu Jadi maksudnya Untuk kalian yang cuman Biasanya cuman main klasik Kalian cuman Biasanya kayak Nonton-nonton turnamen biasa aja Tapi kalian belum begitu paham gitu Kayak sebenarnya Apa sih yang bisa dipelajarin Dari nonton PUBG Mobile Turnamen PUBG Mobile Dan Gue player klasik nih Gimana secara-nya supaya gue bisa improve Gimana secara-nya supaya gue bisa menang turnamen Jadi gue lebih ke arah sana gitu Jadi buat kalian yang udah juar-juar terus Jual-jual Indonesia Luar negeri segala macem Mungkin akan bisa mendapatkan sedikit ilmu Tapi buat kalian yang baru mulai Ini adalah tempat yang tepat Buat kalian untuk belajar Jadi Ilmu yang akan gue share ke kalian ini juga secara gratis Gue gak minta-minta biar apapun Dan ini sepengah tahun gue guys ya Jadi Kalau misalkan Ada beberapa Kesalahan kata Pemilihan kata Jadi Gue bukan Caster official Jadi kalau misalkan ada beberapa kata gue yang Kepleset ya Dimaafkan ya guys Oke Kita akan lanjut aja masuk ke game Untuk Miramar dengan pesawat dari Monte ke arah Kampung Militer ya Ini seharusnya Di 6,5 menit ya Orang tuh udah pada mulai rotasi sih 6 Mungkin Miramar tuh 1,5 menit lebih lambat sih Ketimbang Air Anggil Tapi kita akan lihat lagi guys Tergantung juga sama zonanya Kalau zona-zona tengah Zona-zona Pekado San Martin HDP Itu Tim-tim itu akan ngelut lebih banyak Kenapa? Karena Bakalan banyak banget fight-fight gitu Karena Zona kan belum pasti Tapi kalau misalkan zona-zona pasti Kayak contohnya kita lihat Ke arah Impala Atau mungkin ke arah Valedermar Atau mungkin ke arah kiri atas gitu Kayak Elpozo Apa segala macem Pokoknya kalau di Miramar itu Zone-zone Bantingan Itu biasanya Tim-tim itu akan rotasi lebih cepat Tapi kalau Zone-zone tengah Zone-zone yang ibaratnya Yaudah gitu-gitu aja gitu Ibaratnya Banyak compound Banyak bukit-bukit ini bisa dimainin Itu biasanya orang akan lebih Melut lebih lama Ketimbang Zona-zona yang sebelumnya Udah gue mention sebelumnya Kenapa? Karena kalau misalnya Ibaratnya kita rotasi terlalu cepat Kita mau perang sama musuh Kita juga gak akan bisa ngapa-ngapain Coba kita bayangin Kita main di Miramar Kita gak punya scope Kita cuma punya red dot Bisa gak kita kerokin orang yang jauh? Ya mungkin Kalau kalian jauh banget Mungkin bisa ya Ibaratnya kalau misalnya kalian Jago banget gitu kan Mungkin bisa aja Tapi sulit gitu Dan gak semua orang bisa gitu Ibaratnya Nah akan lebih mudah Kalau kalian punya peralatan yang cukup Di Miramar itu Smoke tuh penting banget Granat mungkin gak begitu penting Kecuali kalian depan-depanan Yang gini sama musuh Tapi Miramar itu terkenal dengan Long range fight ya Dalam artian Fight-fight yang akan dilakukan itu Biasanya Mostly itu Fight-fight tidak jauh guys Jadi smoke Smoke Terus DMR Sniper Itu akan lebih diunggulkan Nah tim-tim yang punya sniper Tim-tim yang punya player yang jago banget Buat mainin DMR atau snipernya Itu akan lebih Baik Kesempatannya Untuk bisa Dapet Problem point yang tertinggi gitu Menurut gue Di map Miramar Kenapa? Karena kembali lagi Yang tadi gue udah mention Dan fight-fight yang kebanyakan tuh Yang kejauh lah istilahnya Nah Kita kembali lagi sama Ibaratnya Kita ngomongin soal battle royale nih guys Di battle royale itu Ada beberapa Tipe turnamen Kalau mungkin Tipe-tipe turnamen yang kalian Baru jalanin Mungkin kalau Turnamen-turnamen kecil Atau turnamen menengah Itu biasanya kayak 5 match Mungkin 3 match 5 match 8 match paling banyak Tapi kalau udah Skala official Dari PUBGM nya Biasanya itu 12 match 15 match 18 match gitu Jadi menurut gue Kalau kalian bisa Memaksimalkan Poin Dari setiap map Itu akan lebih unggul Tim-tim yang Mainnya stabil Itu akan lebih diunggulkan Ketimbang tim-tim yang Game 1 chicken Game 2 tusun Game 3 chicken Game 4 tusun Itu menurut gue Rugi banget gitu Mendingan kita main Stabil Kita memaksimalkan Poin yang ada Kalau misalnya Di baratnya circle Yang kita dapet ke kita Kita harus bisa Maksimalkan poin yang ada Kita dapet kill banyak Dapet juga chicken Jadi menurut gue Kill nya itu kayak Bonus lah Tambahan poin Nah untuk Perlain poin Masih sama Masih 20 ya Chicken ya Dan Gue mengharapkan Ada sedikit perubahan poin Sih ke depannya Kayak turnamen Cina ya Itu kan Perlain poinnya Ada yang 12 Ada yang 14 Ada yang 16 Jadi Akan lebih Bervariatif gitu mainnya Akan lebih Fight lah Ibaratnya Oke guys Disini juga Tadi ada mulai perang Antara BTR juga Sama GC disini Sama Golden KT Tim Thailand Dan BTR ini Lagi Belum perform guys Gue bener-bener menunggu Momen dimana Zuxie ngamuk Zuxie ini dari game pertama Sampai game ke tujuh ya Kalau gak salah Sorry game ke enam Itu masih belum perform Jadi kayak Masih suka ke pick off Kayaknya menurut gue Agih apes lah Lagi bete menurut gue Karena dari game satu Sampai game ke enam Bisa dibilang kayak Zuxie tuh Jadi scout Tapi Masih ngerabel-rabel gitu Jadi kayak kadang Kita ketemu Ibaratnya kayak kadang Kita ketemu orang Ngemping di rumah Mati Kita lagi rotasi Ke spray Spray-spray yang jauh Spray-spray yang goib Tiba-tiba kena headshot Mati Itu menurut gue Kurang hoki sih Karena menurut gue Hoki memang ada faktornya juga Untuk turnamen PUBG Menurut gue guys Nah Kita lihat lagi guys ya Disini BTR Jadi dia meninggalkan Pekadonya Dia langsung kuasain bukit Ini memang bukit yang dimaini Sama BTR Dan menurut gue BTR ini Seharusnya bagus sih Untuk di Beramar ini Kenapa? Karena zona kayak gini Itu yang diuntungkan banget Tim-tim yang turun di San Martin Sama turun di Pekado Zonanya disitu Pesawatnya pun juga Ya tadi gak terlalu jauh gitu Dari HDP sama HDP San Martin sama Pekado Jadi menurut gue Tim-tim yang turun di Tiga lokasi itu Itu akan pasti punya Looting-nya banyak Oh Luxie Akan bisa tapping Langsung diganti observer-nya Tapi gak apa-apa guys Santai Oke Ini zonanya Masih belum selesai sih Abis ini baru bisa Ini BTR juga bagus Box pasti bakal ngambil graveyard Karena graveyard itu Enak banget sih tempatnya sih Ada juga yang ngambil Bukit kanannya graveyard Atau mungkin Dia langsung main Ke graveyard Karena graveyard itu Kita bisa main di atap Gerejanya gitu Kita bisa main di atap Gerejanya Bisa juga main di atap Rumahnya gitu Kita bisa lompat lah Ke atas rumahnya Ibaratnya gitu Onyx lagi-lagi di rotasi Ketemu sama BTR Karena disini Dispray aja langsung Matthew bisa terculik Disini sama Golden Card disini guys Dan lagi-lagi Bukan rotasi yang baik Dari Onyx disini guys Tiga tim Indonesia Berpikiran yang sama guys Onyx, Morph, dan juga BTR Dia main di sisi yang sama Gue Agak bingung sih Gue agak bingung sih Karena ini rugi banget sih Buat tim Indonesia sebenarnya Kayak Biasanya Itu kayak Kita janjian sih Oke kalau zona kayak gini Kita akan masuk dari atas Kalau Ibaratnya zona kebanti kayak gini Gue akan masuk dari bawah Bukan timming Tapi ibaratnya kita Supaya gak ketemu Sama player lah Itu lazim banget Dilakuin sama semua negara kok Tapi gue juga gak tau Kenapa mereka Rotasi ketemu Sesama negara sendiri Dan ini rugi banget sih Siapapun yang memenang Yang penting Negara Indonesia cuy Yang lolos Kita akan langsung aja Disini adalah Ini tempatnya di Labendita guys Ini tempatnya juga lumayan bagus Agak Kurang tengah Dari zone ke tadi Dan Agak rugi sebenarnya Ini tim Kaogi juga bagus banget Tempatnya dia Jadi dia tuh Dari sisi kanannya BTR ya Kalau BTR Ngehold sisi kiri Perbukitan Pekado Kalau Kaogi ini Dia Ngemegang sisi kanannya Pekado Bukit Pekado Jadi menurut gue disini Tergantung Akan ngebantin kemana Dan kita akan lihat Sisi sebenarnya Dua menit lain lagi Menurut gue ya Kita akan lihat disini Ada tiga tim Udah di Labendita Mereka Keliatannya masih Pok-pok aja Kayak ibaratnya Kalau misalkan Sebelah-sebelahan Kita akan biasanya Mencoba adu aim lah Gunanya apa Oh kita lihat disini YG YG ini pasti Diturun sih Langsung dipus aja Sama Boyka Disini Konsei BTR ya Ketika dia World Champion Tapi sekarang dia balik lagi Jadi player YG sendirian disini Granat langsung dimasak Sama Boyka Coba lempar Belum mengenai siapapun Oh granat ya Belum bisa dapet Dan Rocky Berasa memenangkan duel Melawan YG disini guys Nice banget Gizra juga udah main di atap Dan Alvirlo Sudah ngambil Komplek Kepekado guys Ini lumayan jauh Terpisah dari temen-temennya sih Menurut gue Nah kalau kita sebelah Kayak gini Biasanya kita akan coba Untuk ngelecetin Vest atau helmnya Kenapa Kita bayangin kayak gini Misalkan musuhnya Cuma helm 1 Atau helm 2 Kita bisa nembak dia Headshot 2 kali aja Kan helmnya pecah tuh Nah next time kita Push lagi lawan dia Kita cuma perlu Nembak headshot aja Dia udah kenok gitu Jadi kayak Kalau kita bisa Ngepoke dan itu untung ya Dalam artian kayak Kita trade lah Dream kita Boastingan kita Kita trade sama Ngelecetin Vest musuh Sama helm musuh Jadi next time kita perang Itu at least Kita Kalau nembaknya tepat Ke arah badan Atau mungkin ke kepala Itu akan Jauh lebih cepet Kenoknya gitu musuhnya Ketimbang Kita ngelawan musuh Yang masih full lah Pestnya menurut gue Tapi tergantung juga Sama senjata Jadi biasanya Kenapa beberapa orang Lebih suka SKS SKS itu untuk Ngelecetin Vest musuh Jadi kalau misalkan Peluru-peluru AKM Itu Ke Vest tuh perih banget gitu Ketimbang peluru-peluru KVSS Sama peluru hijau Itu Cuma lecet dikit doang lah Tapi kalau misalkan Udah ngomongin soal AKM Beryl Dan juga SKS SLR Itu Populer banget Di Miramar Karena ketika kita Ngepuk musuh Itu bakal lecet lah Di sini Zabrol Mencoba spray Karena Belcet belum bisa Belum bisa mendapatkan Siapapun Jadi Loki juga Sudah dapetin Nongbeam Dan dia langsung turun Dan Kayaknya dia bisa Di secure point Sebenernya Zabrol Tapi Mukanya Nomersi ya Kita lihat disini Gue juga bingung Kenapa Kayaknya dia operasi plastik guys Oh Zonanya Ke Pekado Oh ini bakal Pekado Ini bakal Pekado Ini semua Ini bakal banyak banget nih Tim-tim yang untuk Nabrak Pekado Tim-tim yang di luar Kayak Onyx Sama YG Juga bisa bagus Tim menurut gue Mikroboy belum pindah guys Sekarang Pekado Gue gak tau apa yang dilakuin Di sini Seharusnya Dia akan rotasi sekarang sih Karena terlalu Terlat kah Apa dia memutuskan Untuk split Ini greedy banget sih Dari tim Bigatron sih Kalau dia memutuskan Untuk ninggalin Mikroboy di atas bukit Sendirian Dan juga 3 player Untuk langsung masuk Ke arah Pekado Ini bakal sulit banget sih Oke Mikroboy udah gerak Kita lihat aja guys Dari sisi kanan atas Gue gak fokus ke layar Utamanya Karena gue fokus ke Minimapnya Kita lihat disini guys Tapping 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 Kita balik lagi fokusnya Ke layar Main screennya Meledak Dan bisa Dapet Kenok ya disini ya Dari Zabro Temp-temp KKM Konsep Bisa mendapatkan Satu kill kan disitu Oh satu kenok disitu masih Terhadap tim Orange Nah ini guys Yang gue bilang guys Bukit-bukit ini Seharusnya itu gak akan Bisa dilaluin Kayak Bukit-bukit ini tuh Kalaupun kita Terobos dari bawah Untuk naik ke atas Itu susah banget sih Karena dia Luas banget Dan banyak banget Tim-tim yang bakal nembakin kita Gue lebih prefer untuk Ibaratnya kayak Ini kan Mulut bukitnya Pasti kan ada pinggirannya Gue lebih prefer untuk Oh kita lihat disini Supaya Dan bisa dipulang ke lobby Gue lebih prefer untuk Ngambil dari sisi-sisi Mulut-mulut perbukitannya Karena itu Menurut gue lebih mulus Jalanannya Ketima kita turun ke arah Ke arah Cekungan Dan kita harus naik lagi Itu Agak sulit dilakukan ya Unless kita mungkin pakai motor Tapi menurut gue motor Gak begitu Bagus ya Menurut gue Tapping-tapping aja Dari sub Dan kita akan lihat disini guys Zonanya akan Akan kebanti kemana guys Kita lihat disini Seharusnya Gak lama lagi ya Kita lihat ya Berapa belas detik mungkin Oh kita lihat Udah kebuka Please open Observer Kiri bawah Oh ini steady Pekado Ini steady Pekado Ya kan Steady Steady motelnya Pekado Oke Nah tim-tim yang tadi gue bilang Tadi gue bilang apa Onyx YG Dan juga tim-tim yang masih di luar Kayak ibaratnya 3 per 4 Gak terlalu tengah juga Tapi juga gak terlalu di luar juga Itu akan punya keuntungan Aral Q langsung rotasi Dipimpin nama Jinain Kita lihat disini Kita fokus ke minimap ya guys ya Jangan fokus ke layarnya Kita harus perhatiin gitu Kayak rotasi Tim-tim itu pada kayak gimana Kaoge ini enak banget sih Kayak BTR kan pegang sisi Kiri Bukit Pekado Kaoge Tadi gue udah mention Dia pegang sisi bukit kanannya Pekado BTRnya turun ke kiri Kaoge ngambil tempatnya BTR Dan sekarang Kaoge dapet tempat yang paling bagus Kita lihat disini Luka Masih memantau aja Mudah dapet 2 kill juga Timnya Tim Secret Mulai naik ya guys ya Ke arah Perbukitan menurut gue disini Karena memang dia gak zone Dan dia tau sih Dia harus fight Lebih baik Lebih baik gue fight sih Ketimbang kita rotasi Ujung-ujungnya mati juga Tim T keliatannya bakalan ke pinch ya Sini ya Ke sandwich Sama tim nomor 1 Kaoge dan juga Tim Secret Dari belakang Menurut gue disini Kuncinya ada di Taka sih guys nih Taka harus bisa Knocking at least Atau 2 player Dari Tim Secret ya Kalau dia mau masuk Dan begitu juga sebaliknya Makanya banyak banget Gila-gila yang dilakuin juga Kalau mereka Engage close Combat battle Baru Granat itu digunain Tapi selebihnya Granat itu di Miramar Gak begitu perlu sebenarnya Jadi lebih tepatnya Kayak smoke Lebih banyak Mungkin 7 atau 8 smoke Setiap player Sisanya baru granat gitu Molotov Gak begitu kepake ya Kayaknya Jarang gitu Tim-tim mau nabrak rumah Bakar gitu Menurut gue Lebih jarang lah Gitu Tertimbang Utility yang lain Team Secret Dia coba muter kah Oh Team Secret Dia coba muter Dia keliatannya Gak akan engage Katanya Atau gimana 2 player Coba muter Ke arah kanan Dan Oh semuanya akan muter guys Gue gak tau Apakah dia bisa Laku rotasi ini sih Taka Apakah dia akan melihat Wah itu Wow Matoy Dari Kursi penumpang Bagi Bisa Menteke Dan suatu player Disitu guys Langsung spray aja Sama sub 7-7 disini Kita lihat Belum bisa mendapatkan Siapapun disini Ada tapping Dari kanan Dan sub Menghiraukan Tapping mini Dari Oh Kita lihat disini Dan menurut gue Kita gak akan bisa Rotasi juga gitu Kayak Terlalu telat gitu Kalau gue Lebih prefer untuk Perang aja gitu Kayak At least perang Dapat poin 4 atau 5 kill Lebih mending Ketimbang kita Mati yang rotasi Karena kalau misalnya Udah zona kayak gini Zona yang udah perih Kita memutar kemana pun Juga Ujung-ujungnya ketemu Musuh juga gitu Dan Susah lah Hebaratnya gitu Oke disini Yudhu Bisa Take down YG Dan Yudhu lagi-lagi guys Masih garang guys Menurut gue Biu-biu Mencoba nge-revive Dan disini Kayaknya itu bukan Pusus yang baik Menurut gue disini guys Kita lihat Karena dia di dalam smoke Dia juga di low ground Zona juga lagi jalan Dan gue gak tau apakah Revive ini kan bisa dilakuin Nama team secret disini guys Kita lihat Karena ada dua squad ya Dua full squad Tim T Dan juga tim KOG Juga udah mantau Ke arah tim secret Dan Kalian tadi Vive bisa dilakukan disini guys KAP juga tadi Dikilfit juga keliatan Dia berhasil Dipulangkan ke lobby Yudhu juga ada beberapa play Sudah Meledak Mobilnya Kayaknya mereka Perang di luar zone sih Menurut gue disini guys Kita akan lihat Zona nya Dan akan kebanting Ke arah gudang Gudang rumah panjang Rumah tingkat 2 Kalau kalian bingung Itulah gunanya Ada analisis Jadi berarti kita tau lah Kemana Arah Bantingannya Morph sudah mendapatkan 6 kill disini Nice banget Ayo Morph Spray terus boss Renski Nice banget ini Ini Morph Harus bisa ngeratain 2B dulu sih Kalau dia mau masuk dalam zone Jadi dia bisa main di low ground ya Kita lihat disini Tempatnya Morph sekarang ya Jadi dia Harus Ngebantai Tim nomor 16 dulu Setelah tim nomor 16 Saya pulang ke lobby Dia baru turun ke arah jalanan Dan akan deep lagi Jadi berarti kayak Sistemnya tuh Perbukitannya Ini perbukitnya Morph sekarang Di bawah itu ada jalanan Dan dia akan main di low groundnya Merumah gudang Itu menurut gue bagus banget sih Tapi disini Morph Harus bisa Ngepulangin 2B dulu sih At least dia harus nunggu To be Untuk bisa rotasi Atau dia Pulangin ke arah lobby Baru dia masuk ke arah low groundnya Dan gudangnya Belum ada yang ngambil guys Wah ini Morph Kalau tau Gudangnya kosong sih Harusnya diambil sih Itu gudang masih kosong Itu gudang enak banget Bisa naik ke atas bukit Luar biasa itu gudang bagus banget Onyx Alvirlo Masih ngeheal di luar zone Dan Itu bakal susah banget sih Untuk Alvirlo Untuk bisa masuk ke dalam zone Rensky Ayo please liat Itu gudang kosong Gudang kosong Gudang kosong Aduh Ih itu gudangnya kosong cuy Ih gila itu Morph Sudah dapat dipastikan tuh chicken tuh Kalau dia tau Hijah dispray langsung sama G13 disini guys ya Dan langsung dipulangin Karena lobby Better juga main di pom bensin 11-11 sama LRQ Sama GC Dan KOG Kelihatan dia bakal memulangkan tim T ya Dari Vietnam disini Dan dia harus pulang di Di posisi ke 10 Disini tuh B Akan coba revive juga Dan Zabrol Akan menjadi player terakhir Jadi Zabrol itu role-nya support Role support apa Role support adalah tugasnya Untuk ngejaga backline dari timnya Jadi kalau misalkan kita ke bokong Kita ada tim lain dari belakang Ketembak Salahin support ya Karena memang itu tugasnya support gitu At least Zabrol Seperti yang tadi gue bilang Dia stay di belakang Untuk bisa mendapatkan player dan zini Itu bisa satu player doang guys Karena Quark dan juga death shot Juga berhasil Diambil sama Morph Di sini Morph juga bagus banget Dia mainnya pas Timingnya Dan please banget itu gudang kosong Skop ke kanan Lihat gak ada yang ngintip Gak ada mobil kan Di arah gudang-gudangnya tuh Kosong Ambil Please Morph Ayo Morph B bisa nih Ini Morph bisa nih Dia udah dapet 8 kill lagi Bertiga 8 kills Kelvin mencoba masuk dalam zone Dan akan di tapping-tapping aja Dari jauh Dan kelihatannya dia gak akan bisa Jangan coba nembak Dan Nice Thank you Thank you point ya Nice banget Kelvin ya Udah ngasih 1 kill Secara gratis ya Ke arah Jeksi ya Aduh itu pasti Zodanya ke gudang Kalau zona kayak gini Kita geregetan ya Karena kita melihat Gudang itu kosong Tapi kalau player Dia tidak tahu Kalau gudang itu kosong pasti Karena biasanya kita punya mindset gitu Kita punya mindset kayak Ah itu gudang pasti ada orang lah Tapi Setelah kita review Kita tonton lagi Mikir kayak Kok Gudang itu kosong ya Kok gak ada yang ambil ya Biasanya itu Itu sering terjadi guys Kalau misalnya kita Tournament Pub Game Zabro Bisa diculik sama Ice Shot Dan Apakah Zabro bisa Ambil disini Dan Bener-bener semua tim itu Ngiranya gudangnya kosong loh Bener-bener Gak ada yang ambil sama sekali Semuanya takut Untuk ambil gudang Dari sini Btr Tertahan disini sama RRQ Dan juga Golden Cat disini Ernie Tadi udah Kenox Sisa beer Satu lawan dua disini Spray burial Wuh Rebat Beer Apakah dia bisa mendapatkan Player Thailand Dari Golden Cat Dan bisa Barilnya Kalau player Thailand itu Suka banget Baril Sama Laser Side Itu bener-bener Apa ya Kayak Kombo Kombo-nya player Thailand lah Player Thailand itu jarang banget Ada yang pake Sniper Atau DMN Biasanya dia lebih suka Main 2 AR Langsung taping-taping aja Suksy berhasil pulang Karena lobby Dan menyisakan satu Player doang Dan Morph udah ambil gudang ya Tadi Onikinya Udah pulang juga Dan disini menurut gue Morph bagus banget nih Kalau Morph bisa manfaatin Moment Ini Morph bisa chicken sih Microboy coba Healing doang Dia mencoba Memaksimalkan Poin yang dia prole Disini Microboy masih healing aja Di luar Gue gak tau juga Berapa first aid Dan kayaknya sih Suksy udah ngasih ke Microboy First aid-first aidannya sih Karena disini Microboy juga masih hidup Dia akan coba sail lah ya Dan kalau ARRQ bisa pulang duluan Sebelum BTR ARRQ akan BTR akan mendapatkan Poin tambahan sih Beer memimpin Pergerakan move ARRQ disini Keluar dari motel Atau mungkin Rumah L Miramar Kalian bisa sebut Martin sudah memantau Dia yang coba Knockin disini Dia main di low ground Pekado Dan Spray dilakukan oleh Ransky disini Naik kan Satu penak banget Satu orang berhasil Di knockdown juga Sama morph disini Misalkan satu player Dari ELEMN dan juga Sabro bisa mendapatkan Beer Sesebelah sini Dan kayaknya Aratnya harus pulang sih Nice Microboy juga masih hidup Dan Itulah guys BTR bisa mendapatkan 2 atau 3 poin tambahan Karena Perbedaan placement Dari peringkat 5 Sama peringkat 6 Itu sekitar 2 atau 3 Gue lupa Dan itu nice banget sih Menurut gue 3 poin tambahan Setara dengan 3 kill Ransky Lagi on fire banget You high Bisa tetik down juga Sama Ransky Dan kelihatannya Gak akan bisa di-revive Karena jauh banget Temen-temennya Atau mungkin Biu-Biu akan coba Revive lagi Dan Team Secret masih hidup Bertiga guys Wow Kayaknya Kauge tadi Oh karena timingnya itu Ketika Team Secret rotasi Kauge itu lagi perang Sama tim T Jadi Kauge-nya Ngebersihin tim T Team Secretnya juga Masuk dari belakang Jadi menurut gue That's why sih Team Secret bisa masuk Timingnya bagus Tapi 2 player Bisa dipulangkan lebih Dan Morph Sudah mengumpulkan 13 kill guys Yo bisa ya Morph Yo Bisa ya Morph ya Bisa nih Bisa nih Chicken pertama nih Untuk tim Indonesia nih guys Sabar Kita tahan dulu guys Analystnya guys Tahan dulu Sabar High shot Kill door zone Morph Masih dapet zona Aduh Illuminate Aduh masuk lagi Please illuminate perang Sama Kauge Illuminate perang sama Kauge Morph Ngebersihin Nyapu dari samping High shot juga harus puas Pulang ke lobby Dan team secret Ada di posisi keempat Ya secret line sini Ada smoke wall juga Dibuat sama Kauge Rapi banget Kauge itu buat smoke wall Rapi banget Aduh Jeksy Aduh Jeksy keculik Zonanya jalan Bisa jadi 5 kah? Memang ini adalah Caster bias guys Tapi gapapa Kalau mau yang gak bias Nontonnya dipasar Ini bias Spray Dan kalau ada res Gini dia reload Aduh Gapapa yuk Bisa yuk Hashtag 3 13 skill Itu udah 23 point Udah kayak setara 1 chicken lah Gapapa lah Kita lihat disini Kauge melawan Illuminate guys Disini Dan kelihatannya Illuminate punya posisi Yang jauh lebih bagus Kalau gitu guys Kauge ada Dua orang Di proyek lobby Dan Kayaknya ini chicken Buat Illuminate Harusnya Beragak Hampir aja Kalau dia gak ada Besi itu Dia bisa dapetin Oke Illuminate berhasil Mendapatkan chicken dinner Untuk game kedua Di hari kedua guys Di map miramar guys Hampir guys Santai gak apa-apa Yang penting itu progress guys Setiap game Tim Mindo tuh makin bagus Kemarin tuh BTR lumayan stabil Morph juga sekarang Lagi mulai naik Pelan-pelan guys Oke Jadi santai aja Nanti kita lanjut lagi Ke game berikutnya guys